Intro Pada launching para pemain Rans Cilagon FC kemarin, ada sesuatu yang mengganjal, yakni Hamka Hamzah, diumumkan sebagai pemain sekaligus manajer. Sebelumnya, di launching Cilagon FC menjadi Rans Cilagon FC, Hamka Hamzah memang diinfokan sebagai manajer, tetapi tidak berstatus sebagai pemain. Namun, pada launching Jumat 23 April 2021 di Kemayoran, Jakarta, pihak Rans Cilagon FC mengabarkan Hamka Hamzah masuk dalam daftar pemain juga masih sebagai manajer. Beck berusia 37 tahun tersebut bakal menjadi bagian pemain di antara Christian Gonzalez dan Syamsir Alam dalam meramaikan kontestasi Liga 2 Indonesia. Menurut penyampaian Bambang Nurdiansyah, Raffi Ahmad dan Darius Sinataria. Hamka dinilai masih sanggup bersaing dengan para pemain lain Rans Cilagon FC, meski usianya sudah tidak muda lagi. Kemudian, kemampuan Hamka Hamzah dipandang masih dibutuhkan untuk squad Rans Cilagon FC. Dengan alasan pengalaman Hamka di dunia, sepak bola nasional dapat ditularkan ke pemain Rans Cilagon FC. Direktur Rans Cilagon FC Darius Sinataria mengatakan, Hamka masuk karena ia pernah memperkuat sejumlah klub besar. Lantas, mengapa Hamka Hamzah bisa dualisme seperti itu? Darius mengaku bahwa alasan utamanya dikarenakan Hamka Hamzah belum memiliki lisensi resmi sebagai manajer. Sehingga, untuk memambil langkah aman, ia dimasukkan dalam daftar pemain Rans Cilagon FC. Bahkan, saking pentingnya jasa seorang Hamka Hamzah, Darius menjelaskan bahwa ia pun bakal mengemban jabatan kapten di Rans Cilagon FC. Asalkan, pria kelahiran Makassar tersebut dimainkan ketika pasukan Bambang Nurdiansyah bertanding. Diketahui Rans Cilagon FC menjadi klub li kedua pertama yang memperkenalkan pemain untuk musim 2021-2022. Mereka sudah menyegel 30 nama yang diumumkan di Jakarta Internasional Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam daftar pemain yang diperkenalkan ada nama-nama mantan pilar persija Jakarta, Asri Akbar. Selain itu ada juga ex-timnas Indonesia U19, Randy Julian Shah. Selain memperkenalkan squad Rans Cilagon FC, juga mengumumkan telah jalin kerjasama dengan 3 sponsor. Terima kasih telah menonton!